Kemudian ada Mbak Nilam Sari Halo, halo, halo Halo, Mas Willy Ternyata bisnis F&B itu bisnis yang benar-benar padat modal Bisnis yang benar-benar padat karya Nah, jadi kalau memang bisnis F&B itu bisnis yang menurut saya Tough, very tough Butuh konsistensi tinggi gitu Dan itu benar-benar kerja, fisik mas Ada fisiknya juga di situ ya Mental juga Mental juga Modal juga Modal juga gitu Tapi memang itu adalah sesuatu bisnis yang paling mudah untuk dilakukan Yes, saatnya kuliah lagi nih guys CEO Talks barengan sama Willy Binarco Hari ini kita pengen belajar Dari seorang CEO di bidang F&B Yang memang udah legend banget Pokoknya di depan minimarket-minimarket terdekat Itu biasanya ada tuh ya yang jualan kebab di sana Nah, ini salah satu produk dari Perusahaan yang mbak kita ngobrol-ngobrol bareng habis ini nih Nah, sekarang kita punya Founder & Business Development Director dari PT Sari Kreasi Boga Dan juga NS Consulting Ladies and gentlemen, boys and girls Give it up Pada Mbak Nilam Sari Halo-halo-halo Halo Mas Willy Aduh, thank you banget nih Mas Willy nih Sudah sangat terkenal saatnya Tidak Tidak sepertinya Tapi it's definitely an honor Aku pengen banyak ngobrol-ngobrol sama Mbak Nilam Karena aku juga Aku mau jadi entrepreneur di bidang F&B gitu kan Dan aku pengen banyak belajar tentang F&B itu sendiri Ngomongin tentang brand-brand yang ada di bawah Mbak Nilam juga gitu kan Salah satunya adalah ke Bapak-Bapak Rafi gitu kan Yang dikenal sama banyak orang Pertanyaan pertama Katanya tuh kalo Bisnis F&B tuh tinggal Ongkang-ongkang kaki Habis itu Udah duit dateng gitu Bener gak tuh kayak gitu? Aduh, I wish that way ya Nah, inilah Behind the scene dari sebuah bisnis F&B ya Ternyata bisnis F&B tuh Aduh, bisnis yang bener-bener padat modal Bisnis yang bener-bener padat karya Mas Katanya kemarin pernah Jualan makanan juga nih Aku juga jualan makanan Dan berat juga ya Ternyata lebih mudah host podcast ya Daripada bikin F&B atau stall kayak gitu ya ternyata ya Itu kan jadi kayak kegiatan rutin banget ya Mas ya Bener-bener kita harus siapin makanannya Kemudian itu bener-bener yang kegiatan itu kayak setiap hari gitu ya Dan bener-bener gak semua orang bisa tahan Nah, jadi kalo memang bisnis F&B tuh Bisnis yang menurut saya Tough, very tough ya Butuh konsistensi tinggi gitu Dan itu bener-bener kerja Fisik mas Ada fisiknya juga disitu ya Mental juga Mental juga Modal juga Tapi memang itu adalah sesuatu bisnis yang paling mudah untuk dilakukan Apalagi ketika orang mau mulai bisnis Iya betul Kenapa entry barriernya tinggi Karena paling gak itu kan sesuatu yang mereka makan 3 kali sehari Betul Bisa dilakuin dari rumah Betul Bener gak? Nah, jadi itu yang menurut saya Kenapa orang banyak bisnis F&B Karena sangat mudah dari rumah dilakuin Tapi belum tentu bisa melalui fase berikut ya Karena nah itu challenge-nya luar biasa besar Betul Aku jualan 6 bulan gitu ya Rumah berantakan Tiba-tiba ada call di sana gitu Ada daging di sana gitu kan Jadi memang kotor Tapi memang ya harus dinikmatin sih Tapi itu yang aku pengen tanya juga gitu Jadi resep prahasianya apa nih Biar bisa membuat sebuah brand bisa terus-menerus gitu sampai sekarang Oke, jadi memang saya mulai bisnis ini tuh kurang lebih Aduh hampir 20 tahun mas 20 tahun ya 2003 2003 tuh pertama Nama? 2003 Babah Rafi nya dibuang Sebenernya nama Rafi itu adalah nama anak saya Raffi Darmawan Nama anak aja Kasih nama Baba Kesannya yang punya tuh adalah Oh orang Arab Sorbanan Pake apa namanya Jenggot gitu kan Padahal sebenernya kan orang Jawa Oke Loh disitu tuh mulainya tuh Mulainya Nah terus Kalau misalnya kita ngeliat sekarang udah grow nya besar sekali gitu ya Dan pastinya Orang orang taunya ya ini tuh kebab yang untuk lidah Indonesia gitu Ada apa ya rasa Indonesia nya disitu Nah itu gimana tuh cara menanamkan rasa itu Nah kembali lagi kita mulai tahun 2003 mas Beda banget sama tahun-tahun sekarang Kalau anak sekarang mah makan spaghetti, pasta, kebab, burger itu udah biasa ya Betul Zaman dulu mas orang makan kebab itu nasinya mana gitu kan Ya bener Bener Belum makan kalau belum makan nasi Bener Nah jadi pada saat itu kita harus buat Waduh ini kalau dikasih kebab dengan yogurt dengan bubuk kapula gajang ya Ini pie gak ada yang bisa masuk kan rasanya Otomatis yaudah kita sesuaikan aja dengan bubuk Indonesia dibuat seperti burger Jadi antara burger dan hotdog tapi bentuknya kebab gitu kan Oke Ternyata kok market melihat sebagai sesuatu yang wow Pada saat itu ya 20 tahun lalu Dan apalagi ada daging gede yang muter-muter dibakar Baunya mengutiburasi orang gitu kan Bener Nah orang jadi yang kayak opo toiki gitu kan Keluar minimarket tuh ya Wah apaan nih Mampir gitu kan Katanya kan attraction tuh bisa dari bau Bisa dari pandangan mata Apalagi attraction nya ada Yang kedua baunya wow mudang gitu kan Betul Nah itulah dari situ kita mulai naik Ternyata ketika kita sudah mempunyai beberapa cabang Banyak juga tuh kayak Mas Willy Eh Mbak Eh boleh gak aku buka kebab Tapi takas nama Bapak Willy gak mau pake nama gue barasi gitu kan Oh bener Pake nama masing-masing Boleh tapi kebabnya beli di saya Geropaknya beli di saya ya gitu Jadi lumayan mas Dari situ kan dapet keuntungan dikit-dikit ya Buat beli pamper sama susunas ya Allah Bener Harus kreatif ya Zaman itu harus kreatif Iya Dari situ akhirnya kita yang mulai berkembang Satu Surabaya Tapi ternyata gitu ya Pada zaman itu orang tuh belum ngerti bisnis itu apa Hah maksudnya Jadi gini Maunya adalah ketika bisnis Yang pasti untung saya berapa Oke BAP saya paling cepet gimana gitu kan Jadi kayak kita contohnya nih Pake sausnya kan saus yang bagus ya Ya Diganti lah dengan saus yang penuh vitamin dan mineral tuh mas Tau kan warna merah Sebulan di hilang kelana Betul Itu dia Sayurnya pun kita pake lettuce Lettuce kan Very crunchy gitu ya Ya betul Diganti lah dengan Sayur kol Ya ini emang sayur sop Ini kan segera gerai Ini kan kebab gitu ya Jadi kayak aduh Kacau juga Nah dari situ akhirnya banyak banget masalah Dan orang yang akhirnya kecewa Makan kebab kita Oh gitu Dan karena memang saya gak punya pengalaman bisnis mas Keluarga saya tuh semua bekerja gitu ya Ya Jadi kayak Mau gak mau belajar sendiri Kita banyak ikut short course Kita banyak ikut latihan Akhirnya kita mulai mencoba untuk membuat yang namanya Standar Operation Procedure Aduh keren banget bahasa Inggris ya Sop Ya Sop Nah dari situ akhirnya Mulai buat sop Cara berjualan Cara greeting Perlakuan makanan Setoran uang Survei lokasi Dan lain-lain Dan disana kita training ulang nih Mas Willy Mas Willy yang lain Itu kan banyak Kita training ulang Harus pake nama kita Kebab Turki Baba Raffi Warna Logo Kita standarkan Nah dari situ kita baru akhirnya jadi Satu kesatuan Namanya Kebab Turki Baba Raffi Tapi setelah berjalan juga Akhirnya Kita tau tuh Ada sistem namanya Franchise Gitu lah Di situ tuh Franchise tuh apa sih Kita belajar lah Kita coba ikut asosiasi Sampai akhirnya kita diundang untuk ikut pameran Nah Franchise kan biasanya modal gede mas Ya tau lah FNB yang gede-gede yang di Indonesia yang udah menjamu Betul Banyak orang ngecemooh waktu itu Kwekiwapotong mbak Mau sok jualan kok Jualan gerobakan gitu kan Kamu yang bener aja Kayak gitu mah Cuman sebentar gitu kan Bener Emang kalo aku lihat tuh dulu Baba Raffi itu memang salah satu Franchise yang gerobakan pertama-tama gitu ya Yang pionir Abisnya dibilang Alhamdulillah Dari pameran itu Kita ikut pameran di Bali Buka di Bali Kita ikut pameran di Jogja Kita buka di Jogja Akhirnya tersebar satu Indonesia Nice Tahun 2008 Mulai masuk Jakarta Pindahlah kita Dari Surabaya Pindah ke Jakarta semua Headquarternya di sini ya Yes Itu Akhirnya Membuahkan hasil Pelan-pelan Dan akhirnya 2009 Ada Pelanggan kita Yang biasanya Dioleh-olehin Dari Indonesia Kebab Turki Dia mau buka di Malaysia Oh Akhirnya bisa keluar Keluar 2009 Kita mulai buka di Malaysia Terus Akhirnya Malaysia Ternyata kok bagus Ada orang Filipin Tertarik Kita buka di Filipin Kemudian berlanjutlah Dengan Brunei Berlanjutlah dengan Singapura Dan negara-negara lainnya Alhamdulillah Sekarang kita sudah buka Di 10 negara Terakhir kita buka di India Pertanyaan lagi adalah Kuliner ini kan Sekarang Menurut Mbak Dilam kayak gimana gitu Apalagi di tahun 2023 Apa outlooknya Untuk bisnis kuliner Oke Bisnis kuliner Menurut saya sekarang Waduh Bener-bener Banyak banget ya Orang yang masuk Ke bisnis kuliner Satu sisi Itu merupakan Pertanda bagus Karena Berarti dunia F&B itu Bener-bener growing ya Di Indonesia Dan marketnya ada Gitu kan Tinggal nanti yaudah Kita lihat aja Persaingan pasar gimana Siapa yang bisa bertahan Siapa yang enggak gitu kan Tapi kembali lagi juga Sebenernya Kuliner Enak aja Gak cukup mas Kalau sekarang Jadi kita sudah Jamannya juga Bukan berkompetisi Kalau kita sekarang ini Tapi kolaborasi Gitu kan That's why Kalau bisa kita harus Sentuhan teknologinya Sentuhan Disruptionnya Gitu ya Sentuhan Bahkan Ini mau dibawa kemana Gitu ya Kita paling enggak Sudah harus tahu Ya Contohnya aja Saya tuh punya nih Temen ya Temen yang dia itu Bahkan Punya Membuat dapur Untuk Mengolah masakan padang Dapur besar Pabrik Pabrik Tujuannya adalah Untuk Nyuplai warung-warung tegal Jadi warung-warung tegal Daripada jam 4 pagi Ke pasar Gitu kan Dengan Belum lagi Wastinya Apanya Segala macem Dia mendistruption Untuk menyuplai Warung-warung tegal tersebut Nah Jadi sekarang tuh Usaha makanan Enak doang gak cukup Jadi kita harus bisa juga Melihat celahnya Sebagai solusi Dan juga mendistruption apa Jamannya emang udah begitu Nice Ini nih ya Jadi emang kita harus tahu nih Celahnya kita ada dimana Tempat kita ada dimana Gitu Nah tapi tempatnya Jadi gini Kalau zaman dulu Berarti 2003 2003 Kenapa milihnya kebab gitu Karena tempatnya Orang-orang kan pada Maunya nasi Maunya kenyang Gitu kan Kenapa milihnya kebab pada saat itu Nah kembali lagi Saya tuh tipe orang Yang males banget mas Kalau harus bersaing Dengan segala sesuatu Yang di market udah ada gitu Oke Akhirnya kan jadi kayak Red Ocean gitu ya Iya betul Akhirnya bersaingnya dengan harga murah Gitu kan Contohnya nih Kayak gini Bapak Raffi itu dari dulu ya Ketika orang senang nasi Kita coba buka kebab Hmm Apakah pasti berhasil Enggak Biaya dobrak marketnya Luar biasa besar Iya betul Iya gitu kan Tapi kalau kita gak ada Diferensiasi dengan yang lain Akhirnya juga Ya udah gak berkembang kemana-mana kan Akhirnya PR kita adalah Bagaimana kita mengedukasi Market gitu PR kita itu Untuk bisa Makan kebab Tapi kalau cuman Satu dua tiga tempat Ini tidak bisa jadi masif Dan tidak bisa jadi Kayak Culture nya itu dirubah That's why Kita sadar Daripada kita fokus Dengan menggunakan uang kita Sendiri aja Akhirnya kita Kenapa tidak Menggunakan sistem franchise tadi Karena itu bagus banget Akhirnya kita berbagi resiko Franchise itu adalah berbagi resiko Ya ya Menggunakan uang orang lain Orang lain bisa menggunakan merk kita Sistem kita Pengalaman kita Jatuh bangun Selama berapa tahun gitu ya Ya Nah dari situ akhirnya Kita kolaborasi kan Di situ perkembangannya ternyata bagus banget Dan cepat banget Karena zaman itu mas Kembali lagi Gak ada orang gila Jualan franchise Gerobakan itu Gak ada Bahkan kita diremehin orang Udah biasa gitu Tapi kembali lagi Kita mencoba untuk mendobrak market lagi Dengan franchise Jaman itu Jaman itu mas Franchise saya inget banget Semua restoran Semua tuh cuci mobil yang gede-gede Magong-magong lah ibaratnya Iya Gak ada yang gerobakan kayak kita Iya Tapi itu juga menjadi Enventage kita Iya Terus kemudian juga Semua orang fokus di market Indonesia Iya Kita juga akhirnya bisa ke luar negeri Iya Tapi kembali lagi Di luar negeri Apakah benar-benar untung banget Gimana gitu Enggak jawaban saya Oke Itu untuk branding Ketika kita bisa menembus market luar negeri Orang persepsi terhadap kita adalah Waktu itu Wah Baba Raffi ini Kelas udah internasional ya Gitu Nah kita harus menciptakan Market dan pasar Yang harus kita kondisikan Iya Biayanya besar Besar banget mas Besar banget Kayaknya ya Jaman itu semua orang bisa beli Lamborghini Porsche dan lain-lain Saya ngabisin buat dana Beli gerobak ya Beli gerobak dan marketing gitu ya Iya marketing ya disana ya Kita willing untuk melakukan itu Kalau boleh ceritain dikit juga dong Especially dalam bisnis kuliner ini ya Iya R&D research and development Iya Nah itu kayak gimana Apakah butuh tim yang kuat kah Atau mungkin Apa sih resep terbaik untuk R&D Iya Sebenernya kalau R&D itu sesuai dengan Kebutuhan perusahaan mas Mau kuat Mau dia Trying dari something yang simple aja Tapi marketingnya ternyata sangat Gross viral itu juga bisa Tergantung kepentingan perusahaan Oke Tapi kembali lagi Kalau kayak di bisnis F&B Kita itu akan selalu menjaga Makanannya itu Supaya numbersnya itu tetap Jadi misalkan Ada 10 jenis makanan Oke Sepuluh Ada yang in Pasti ada yang out Oke Supaya waste nya gak kegedean Sama jenis makanannya itu Gak terlalu banyak gitu kan Kalau terlalu banyak kan Bingung juga kan mas Gada Ini milih yang mana gitu kan Iya Dan sebenernya produk yang paling laku Itu yang 70% yang terjual Oh Oke Jadi kebab yang original itu 70% yang terjual Sisanya itu 30% campuran Yes Oh oke Jadi disitu ya Jadi end list punya Apa ya Ada yang nampak dulu gitu ya Ada basic nya gitu ya Oke ini Ini unggulannya Iya Baru yang lainnya dikembangkan Dan lain-lain gitu ya Oke oke Ada satu hal lagi Waktu itu tuh Ya aku sebagai pebisnis pemula gitu ya Dikasih tau Ngobrol-ngobrol sama temen-temen Katanya Apa yang paling penting kalo Buka bisnis Kayak kuliner gitu-gitu Lokasi, lokasi, lokasi Nah gitu Itu bener atau salah tuh? Bener Oke Oke Location is very important ya berarti ya One of the most important One of the most important Yes, big tree Big tree itu ya Location, location, location Nah kalo ngomongin tentang lokasi sendiri Pas Baba Raffi pertama kali buka tuh Memikirkan lokasinya gimana Nah itu menarik banget Mas Vili Kita tuh sudah sadar gitu Tapi memang zaman dulu tuh kita bukanya Daerah Ngindensmolo Di Surabaya Oke Ngindensmolo ini Dikelilingi oleh kampus-kampus Ada kampus 17 Agustus Ada apalagi saya udah lupa Ada beberapa kampus disitu Isinya itu anak mahasiswa Nah kenapa kita kok akhirnya jualan gerobakan Karena kita tau marketnya disana Mampunya gerobakan Oke Gitu kan Dan kenapa akhirnya Baba Raffi warnanya makin gonjreng Makin oke Dengan warna merah kuning Iya Karena anak mahasiswa kan suka dengan sesuatu yang live gitu ya Yang live gitu warnanya yang gonjreng gitu kan Jadi itu akhirnya menjadi rujukan kita Kalo mencari tempat adalah Ya kalo bisa dikelilingi oleh kampus Banyak anak-anak kampus Yang kedua juga rame gitu ya Banyak orang menjual makanan Yang ketiga juga Memang Apa jalannya tuh Kalo waktu itu kan jalannya Kaya orang bisa berhenti Jadi bukan jalan kenceng Oke Nah itu menjadi rujukan Salah satunya Karena kita juga pernah jualan di depan perumahan Oke Tapi kok kurang bagus ya gitu Jualan depannya Di dalam kampus Di dalam kampusnya Iya Di dalam kampus Iya Ternyata kalo pas liburan Gak ada penjualan sama sekali kan Aduh pusing juga nih Dua bulan kosong gitu kan Jadi memang Along the way Kita oh ternyata kalo cari yang kayak gitu Hmm Ya ada ininya juga ya Ada trial and error nya juga Pasti mas Pasti Iya makanya kalo misalnya Franchising atau mungkin Bapak Raffi gitu Emang karena udah ada Banyak Udah banyak cabangnya Udah melakukan ini berkali lagi Berkali 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 Akhirnya udah tau gitu ya Semua yang terbaik tuh Best practice nya kayak gimana gitu Ya bener Kembali lagi kan Biasanya orang ambil franchise itu kan Pasti yang dibeli adalah Pengalaman Pengalaman ya betul Standar operation procedure nya Sistem nya Supply chain nya Support marketing and branding nya Betul Nah ini kita ada semua Nah sekarang tuh banyak banget mas Bisnis tuh makanan ya Yang kadang di franchise-nya Atau di kebitrakan Selalu ngomong No royalty Gitu Itu apa tuh mas? Gak ada royalty Royalty biasanya adalah Misalkan nih mas Willy Ambil franchise dari saya Gitu ya Perbulan saya akan Penakan cash 5% Oke Ada yang begitu Lah kalo gak ada royalty Gimana kita caranya Mau ngasih support Ya Kan tiap bulan tuh Ada biaya yang harus dibayar Betul Kalo gak ada biaya royalty Yang harus dibayar Gak ada support Nah akhirnya mereka menyalahkan Kadang-kadang Ini kok brandnya cepet tutup Cepet buka ya Gitu kan Kadang kan sering lihat ya Ada brand yang muncul Buka dimana-mana Tiba-tiba tutup Nah kayak gitu Ini beberapa cerita-ceritanya Kalo dari temen-temen Juga kan ada yang Bilang kalo Bukan cuman dengar Diremehin Tapi Ada yang buka gitu ya Buka warung Atau buka apa gitu Terus ngeliat Pembukuan Aduh kok gak untung-untung Gitu kan Pasti di awal-awal tuh kan Ada yang kayak gitu-gitunya Gitu kan ya Pasti Kalo untuk Mba Nilem ngeliat itu Kayak gimana Pernah Dulu namanya saya Bukan background orang Orang akutansi Ya mas Itu kan background komunikasi Ya Ya Keliat pembukuan Gitu kan Terus Saya kaget dong Satu titik tuh kayaknya Tahun ke-3 Tahun ke-2 Itu Saya dikasih tau sama Orang akutansi Kaya Orang apa namanya Finance Bu, utang kita 300 juta Gitu kan Kaget dong saya Wah stres Saya nangis-nangis Saya apa Saya ini Saya apa Saya udah panik duluan aja Gitu gak ngerti kan Cara baca pembukuan gimana Kok tiba-tiba bisa Udah utang 300 juta Ini salah siapa Gitu kan Lah kita juga Biasanya berusaha bayar Gini-gini Udah panik Besoknya saya udah Langsung manggil tuh Semua orang Saya ajakin meeting Ternyata Maksudnya dia gini Loh bu Itu kan biasa Kita tempo Bayarnya Kan gak semua Langsung dibayar Loh tapi kan Biasanya kita langsung bayar Loh iya bu Even kita bayar cash pun Itu kan Barang belum dikirim Terus juga nanti Dikirim pun masih harus Dibuka Dicek Kalaupun kita mau bayar Kan kita juga ada Waktu satu atau dua hari Karena kan semua perlu proses Gitu Oh gitu Oh yakin Gak ada Terus uang kita kemana semua Kok kita malah ada 300 juta kemana ya Namanya orang masing bingung Ternyata Lah ibu uang kita kan ini Jadi sewa Sewa apa Gedung ini Terus yang kedua Ibu kemarin beli mobil Uangnya dari mana Gitu Terus abis itu Itu bu Gudang penuh dengan bahan baku Semua dari mana Gitu Lah ibu sekarang kita bayar Karyawan tiap bulan Dari mana Ibu kemarin juga Abis ambil Kredit rumah Dari mana Oh iya juga ya Ya jujur Saya emang bukan orang Background akutansi Jadi Perlu waktu gitu kan Saya tuh tipe orangnya Ya udah Ya apapunnya saya printilin masing-masing satu-satu Cuman lama-lama kan Gak bisa juga ya mas Mereka air orang Betul Tapi ternyata Ya itulah Ya Background berbeda Jadi agak berbeda banget Itu lucu juga ya Karena emang Ya itu Pada akhirnya kan Banyak banget temen-temen Yang akhirnya Gak berjalan lagi Mungkin karena Merugi Ya merugi Rugi Terugi-rugi Habis itu Ya udah putus asa Akhirnya tutup gitu kan Kalau Mbak Dilang pernah rugi gak sih Di dalam berbisnis kayak gini Pernah Sering Sering ya Merugi Tapi ya maksudnya gini Kalau dalam bisnis kan Ada dua ya sahabat kita Untung sama rugi Gitu ya Jadi ya kita harus bersahabat baik aja sih mas Gitu Maksudnya gak usah terlalu yang Maksudnya itu Rugi bukan selalu rugi Untung juga Belum berarti untung Betul Betul 2008 Waktu saya pindah Itu Pernah saya Sampai punya hutang 14 Milyar Zaman itu ya mas 2008 tuh Bagi saya itu lumayan gede Oh bagi saya sih Luar biasa besarnya ya 14 Milyar 14 Milyar Usia 26 tahun Wow Terus abis itu kayak Baru pindah Jakarta Gak punya temen Terus kayak Ini kita salah gak sih Ngelakuin kubusan bisnis ini Surabaya pun biasanya Yang biasa saya handle Saya lepaskan Saya pindah ke Jakarta Surabaya kayak anak ayam Kehilangan hidupnya Oh Mau gak mau Akhirnya kita fokus ke Jakarta Surabaya bingung Jakarta pun masih miss management Karena growth-nya terlalu cepet Kita sehari bisa buka satu outlet Oh nice Ya itu Bener-bener Growth-nya luar biasa Kak Jakarta kan Kayak Ini ya Pusatnya uang Pusatnya bisnis Betul Kalau lagi bagus Semua orang deal-deal Tapi at the end of the day Nah itu dia tim Kita belum siap Kita nambah orang terus Akhirnya jadi kayak Gak efektif Nah Di sana Kita sempat yang kayak Aduh ini gimana ya Kita kok gak bisa bayar Gak bisa ini Ini kok uangnya Harusnya banyak masuk Tapi uangnya kemana Gitu kan Karena ya Sistemnya belum Belum bener-bener Beres banget Oke Satu Pertanyaan Yang pengen aku tanya juga Ada Boleh gak sih ceritain Mbak Dilam Titik terendah dalam Berbisnis Selama 20 tahun Kira-kira Dimana Dan kita bisa belajar apa Dari situ Iya Banyak banget Titik terendah ya Bentar Yang paling rendah Oke Mungkin 2017 Yang tadi sempat saya mention Karena memang Kebetulan Saya menjalankan bisnis ini Kan sebenarnya sama Mantan Partner bisnis Dimana mantan suami Sebelumnya Ketika kita divorce Mau gak mau kan Bisnis tuh sudah tidak bisa Jalan bareng Ya Gitu Nah memang karena Perpisahannya gak baik Gitu Jadi waktu itu tuh jadi Aduh banyak banget masalah Kemudian ketika kita Divorce Ketok Palu Januari Mau gak mau kan Akhirnya gondok ini Ini adalah company Yang harus dipecah Betul Waduh ini PR banget mas Itu tuh kayak Bener-bener Drama banget Ehm Bisnis tuh kan adalah sesuatu Yang tektokan ya Dikit-dikit tektokan Lah ini kok udah gak bisa ngomong gimana Gitu Waduh itu udah Udah PR banget Terus kembali lagi Pada saat itu Ibu saya juga Januari Februari Divonis Leukimia Cuman 3 bulan Ibu saya bertahan Kemudian meninggal Saya ini kan gak tunggal ya mas Ya gak punya saudara Gak punya apa Jadi bayangin Lagi ngurusin Divorce Perpisahan Kita pun Nah awal itu agak Rame banget Melibatin polisi Baresin Udah rame banget lah Gak bagus lah itu kan Ada media juga At the same time Ehm Pegangan saya tuh kan Ibu banget ya Gitu ya Beliau tuh luar biasa lah Gitu kan Ibu saya meninggal tuh kayak Waduh Saya linglung Nah tapi ternyata Ketika kita sudah Pasrah Sudah ikhlas Ikhlas tuh kan Tidak gampang ya mas Iya kan Iya bener Detik ikhlas Allah tuh langsung Cepet mas Saya ketemu pantar bisnis saya Kita due diligence Cuman 2 bulan Anetangan Itu pun kayak bener-bener gak usaha banget gitu ya Gak due diligence yang gimana banget gitu ya Abis itu saya ngomong waktu itu Ngomong gini Ehm Saya udah gak mau dateng ke kantor ini lagi Sepet tuh Saya gak mau dateng kantor ini lagi Saya lihat Gitu ya kantor Abis tanda tangan Ini terakhir kali saya disini Saya udah gak mau lihat kantor ini lagi Kesakitan Dua tahun 2017 sampai 2019 tuh udah kesakitan Karena ribut Urusan polisi Urusan baris krim Somasi dan lain-lain Aduh banyak banget lah Udah gak karu-karuan Akhirnya sampai di titik yang Yaudah Saya ikhlas Saya rela Ternyata Ternyata Waktu itu saya dikasih libur kan Sama paternisi saya Udah Mbak Dilam istirahat dulu Setahun wis Mbak Dilam Ngeliat Alam dulu Keliring energi dan lain-lain 2020 ternyata Corona heating kan mas Iya bener Semua orang lagi kesulitan Semua orang nangis-nangis Saya justru lagi istirahat Ternyata Paternisi saya Juga karena dia sudah ada arahan Apa Punya gedung sendiri apa Kita udah gak pake gedung yang lama Akhirnya kita pindah Gedung yang lain Terus Sama timnya kan diberesin dulu ya Akhirnya 2021 saya masuk gitu ya Itu kayak Saya masih agak Very defensive gitu ya Tapi kayak Oh ternyata Enggak kok Aurangnya udah beda Orangnya udah beda Cara bermainnya udah beda gitu ya Semangat Pelan-pelan gitu ya Kenapa Terus 2021 akhir Kita putusin mau IPO itu Wah udah On fire Balik lagi ya Back in the game Back in the game And you know You know what Right now I feel like Nilam itu adalah Nilam yang sebenarnya itu sekarang Sekarang nih ya Sekarang ini I'm on the best version of myself Ya Ya I think Dan akhirnya kan ketemu sama partner bisnis baru ya Ya Aku juga mau nanya What makes a great business partner To understand each other To back up each other Dan menutupi AI satu sama lain itu aja sih Itu aja ya Tapi Sekarang kalo sebagai pemula nih Willi baru mau masuk gitu ya Apa yang harus dipertimbangkan sama Willi Sebelum kita masuk ke keputusan penting gitu Kayak misalnya mau acquisition atau mungkin mau buka sebuah cabang gitu Oke Ehm Kalo menurutku Mas Willi ya Kita jangan ngomong untungnya dulu Oke Kalo namanya bisnis tuh jangan pernah ngomong Wah kalo untung nanti dapet duit segini Kalo ini oke Akan begini, begini, begini Itu semua gambaran di atas kertas Ya Tapi sebagai bisnis Yang paling penting itu Mas Mental Mental kita Iya Karena kita gak pernah tau Dan gak mungkin kita tuh gak ribut sama orang ibaratnya Segala sesuatu itu pasti ada challenge Pasti ada masalah Ya Tapi yang terpenting tuh komunikasi kan Mas Ya Bagaimana skill kita yang akan di challenge bangun tuh adalah skill kita Ya Menemukan solution problem Ya Bisnis tuh itu Dan bagaimana kita dengan kepala dingin Ayo kita komunikasi Kita ngobrol Kita temukan solusi itu aja As a business woman Ya pastinya gak gampang punya relationship itu juga gitu Sama anak-anak Dan juga Kadang-kadang suka lupa Lupa diri Akhirnya kerja Kerja Terus gitu kan Me time untuk Manilam gak main? Saya kalo Sabtu minggu udah gak bisa diganggu Mas Oke Sabtu minggu tuh hari Sabtu hari me time saya Oke Oke Bener-bener capek banget kan Biasanya udah teler Istirahat Kalo minggu hari keluarga Udah Gak bisa Gak mau diganggu apapun Saya biasanya Kalo gak Gak urgent banget Saya nolah pasti Oke Saya kebetulan orangnya suka Ini mas Snorkeling Diving Saya suka banget sama suami itu Nice Boleh tuh Selalu sempetin Selalu sempetin Oke Saya selalu sempetin Kayak kemarin kita habis dari beberapa tempat baju Oke Jadi Itu sesuatu yang Dekat dengan laut Dekat dengan air Itu Keluarga kita suka banget Jadi kita selalu nyempetin Wow That's nice Bisa tuh ya Jadi Walaupun Kita sesibuk-sibuknya Tapi Always have time for family Always have time for ourselves As well Kalo misalnya aku boleh Minta tips Untuk OPAL Gengs Di luar sana Yang mungkin sekarang lagi mau bikin bisnis FNB apapun itu What's the first thing that you wanna say to them? Buat temen-temen OPAL Yang mau berbisnis Gitu ya Yang paling penting dalam bisnis tuh adalah Kalo saya Kuat-kuatan mental Ya Itu aja Karena dalam setiap langkahnya Dalam setiap pasenya Itu pasti ada challenge Ada cobaan gitu ya Tapi percayalah gitu Namanya Sebuah challenge itu menguji kita Supaya bisa naik kelas Ada puasa Ada buka Ada malem Ada pagi Gitu ya Jadi Kita Harus percaya sama diri kita sendiri Dan Sudah bukan zamannya berkompetisi Tapi zamannya kolaborasi Hari ini Ya Buat temen-temen OPAL 2023 Katanya tahun kelinci Ini udah pake merah-merah ya Aduh Ini udah Gue masih pacar ini ya Aduh ini Ya Katanya tahun bagus Ayo Kita sama-sama menyambut tahun kelinci Mudah-mudahan Kajakinya Berkelimpahan Kebahagiaannya berkelimpahan Amin Amin Kalau buat ini PT Sari Kreasi Boga sendiri Itu bakal ada apa Tahun 2023 Anything new Mungkin Mau masuk ke lini bisnis baru lagi Apa gitu Nah Karena kita sudah perusahaan TBK Jadi kadang Terkait proposal Atau perkembangan apapun Tidak susah diomongin Oke Karena harus Sejalan dengan OJK Jadi Tapi yang pasti Kita Dengan Penggalangan dana kemarin Gitu ya Kita sudah menyelesaikan Gitu ya Untuk penggalangan dana kita kemarin Dan kita sesuai dengan proyeksi Yang sudah kita Bukukan Tapi banyak banget Ya Kejutan-kejutan berikutnya Dari PT Sari Kreasi Boga Yang merupakan Apa ya Progress kita Supaya company ini bisa lebih Growth lagi Di tahun kemarin Eh tahun depan ya Contohnya aja Contohnya aja Tahun kemarin mas Saya pengen ngomongin aja Kita kemarin itu Berhasil membukukan Menutup buku Dua kali lipat Dari target Omset Yang sudah Kita Sampaikan ke OJK Jadi Luar biasa Alhamdulillah Cuan ya disini ya Lumayan cuan Lumayan cuan Amin Mudah-mudahan tahun depan Tahun ini ya Tahun ini Semuanya bisa berjalan lebih baik Amin Siapa tau nanti bisa kolaborasi terus Nah ini kan bagus banget ya Aku tuh pengen sebenernya Karena kita Pengen main ke salah satu tempatnya Kan di Bintaro Itu kan ada cafe apa Baba Raffi yang baru nih ya berarti ya Wah itu kayaknya bakal seru juga tuh Kalau misalnya kita main disana Itu konsep apa tuh yang baru di Bintaro itu? Itu konsep cafe Jadi kita punya Baba Raffi Cafe Nah bisa buat nongkrong Bisa buat makan kebab Dengan ada beberapa pengembangan produk disana Sambil ngopi-ngopi cantik sore-sore Yooo Ayo mampir dong Siap Buat temen-temen Ini bisnya kita langsung menuju kesana ya Let's go Anyway Opal Gang Terima kasih banyak Udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita Udah kuliah bersama-sama Ini 6 SKS nih ya Jadi yang udah dikasih tau pastinya luar biasa banget Dan kita semoga bisa belajar lebih banyak lagi Dari CEO Talks Dan kita lanjutkan di Podcast-podcast kita berikutnya Terima kasih banyak Jangan lupa buat subscribe Di YouTube channelnya Opal Jangan lupa buat follow Instagram, TikTok Semua sosial media kita di Opal Underscore ID Dan saya mau Terima kasih banyak Untuk Madi Lamsari Udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita disini Thank you Udah diundang Terima kasih banyak Opal Alright Peace Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax